Kita di lantai 3, di lantai 2, kita lihat Wallet Banyak memulis di Sudut dan di Kawat Aluminium Kontrol salah satu gedung Yang Salam hangat buat seluruh rekan-rekan Petani Walletting, ada di kawasan Asia Tenggara Atau dimanapun Anda berada Kembali bersama saya, Dedy Arci Dari Swat Channel Ya teman-teman, berikut ini Ada sebuah video, sebenarnya Merupakan video lama, yang saya ambil Dari sebuah gedung Wallet Penanganan dari Swat Video ini sudah pernah saya share Di media sosial, lebih kurang setahun yang lalu Tapi Kembali saya angkat di Kesempatan kali ini, karena ada beberapa hal Yang ingin saya perlihatkan Kepada teman-teman dari gedung ini Silahkan disaksikan Dan nanti saya akan berikan penjelasan tentang Yang bisa kita ambil dari video ini Sampai jumpa di video ini Sehingga Ini jadis mau full nih 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 Full kawat Poet ekstrim Lantai dua Lantai tiga Lantai dua Kita lihat Wallet Banyak memulis Di Sudut Dan di Kawat Aluminium Kontrol Salah satu gedung Yang Pernah Saya tangani Ukuran gedung ini Enam kali enam Tiga lantai Kontrol Pertama gedung Penanganan susu Kita bisa lihat Di sini Saya berada Berada di Lantai dasar Ini Salah satu gedung Yang pernah Secangani Servis Kita bisa lihat Sekarang banyak Memulis Di Daerah Yang diberi Kawat Aluminium Wallet Senang Memulis Atau Mencengkram Karena Ini Gampang Untuk Mencengkram Kawat Aluminium Serta Dingin Jadi Berada di Polesan Polesan Di daerah Sudut Dan di daerah Kawat Jadi Besek Atau Kawat Ini adalah pilihan Kita bisa gunakan Besek Bisa juga Menggunakan Kawat Ini Full Full Polesan Kidung berukuran 6x6 meter 3 lantai Terlebih Di sini Full Dengan Polesan Polesan Sarang Seljuk Selamat Selamat Ok Selamat Selamat ini adalah salah satu gedung yang dalam satu atau dua tahun ke depan akan menjadi gedung yang sukses produktif kita bisa lihat sudah perkembangannya perkembangan gedung ini walaupun berada di daerah yang cukup tinggi tingkat persaingannya serta populasinya juga tidak terlalu banyak tetapi jika ditengah dengan baik maka gedung akan bisa sukses produktif dan perlu kesabaran untuk wilayah yang tingkat persaingan tinggi dengan populasi yang tidak terlalu banyak Oke salam sukses produktif semua saya tidak ke lantai atas untuk live karena sudah tadi di lantai atas saya buat video khusus untuk di lantai dua dan tiga ya teman-teman sudah menyaksikan dimana video tadi kita bisa melihat bahwa disitu disirip ada lembaran-lembaran kawat aluminium ini adalah ide atau kreatif dari pemilik sendiri dan tidak saya arahkan tapi beliau sengaja memasang lembaran-lembaran atau potongan-potongan kawat aluminium di semua lantai di semua siripnya dan kita bisa menyaksikan bahwa ternyata banyak sekali polesan-polesan hampir di setiap sarang maksud saya di setiap kawat aluminium ini potongan-potongan aluminium ini potongan kawat aluminium aluminium ini banyak sekali polesan-polesan hampir semua nah ini adalah salah satu kasus yang saya temukan salah satu sampel dari beberapa gedung yang saya tangani atau saya masuki dan saya melihat bahwa ternyata penggunaan kawat aluminium ini sangat baik sebenarnya karena dia mudah untuk walet mencengkram membantu walet mencengkram serta dingin akan tetapi kelemahannya adalah kita tidak bisa memasangnya terlalu banyak di setiap sirip ini yang terjadi akibatnya hampir di semua kawat aluminium tersebut potongan kawat aluminium tersebut banyak terdapat polesan-polesan dan tidak jadi mungkin dari 10 potong kawat hanya ada satu sarang yang jadi oleh karena saya menyarankan teman-teman jika kita memang ingin memotong memasang potongan kawat aluminium itu per lembar siripnya cukup 2 atau maksimal 3 potong dari bentangan 4 meter itu cukup 2 atau 3 potongan dengan panjangnya itu lebih kurang 20 cm ya 15 sampai 20 cm potongan-potongan kawat aluminium ini agar walet tidak berpindah-pindah karena dia nyaman nyaman berpindah-pindah apalagi jika kita membuat potongan yang memanjang dia nyaman untuk berpindah-pindah akibatnya walet tidak pernah menyelesaikan sarangnya karena selalu berpindah-pindah dari satu kawat ke potongan kawat yang lainnya untuk memoles ya semoga video ini bisa memberi pencerahan buat teman-teman lebih dan kurangnya saya mohon maaf saya Teddy Arci salam sukses produktif dan salam suat buat semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati